Oke acara urang, nobody ee Nangklong bareng Dodi dan Epi Ependi Copin coba fikirkan dengan seksama Corona coba robah niatna Dulu saya sebelum ga play Kenapa direkrut sama netv dulu Dados Oh kusahal ngalahin anjing Gak anjing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Bro Uksis Semuanya jangan lupa subscribe channel ini Karena insyaallah banyak video yang berfaedah Dan komentar tentunya Like juga Share jika memang banyak video yang bermanfaat Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan juga kebaikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di nobody Nobody perfect Pokoknya nobody aja Nangklong bareng Dodi Kerennya Dad Kayak acara urang Nobody ee Nangklong bareng Dodi dan Epi Ependi Cocok misan Kita buat Kita buat Nge ramadhan Ngajian deh khusus Mentak dirkah untuk bertemu disitu hingga akhirnya berlanjut Dan kami pun saling support satu sama lain Tangan Allah kembali hadir disitu Dan kami pun insyaallah saling support untuk menyebarkan kebaikan Dan kali ini salah satu diantara sahabat saya, guru saya juga Yang akan menjadi inspirasi kita kali ini adalah Ustad Evi Ependi Dad Dad Waduh Sehat Dad Berkam lah Always fine Selalu always Gak pernah never Atau or Sebab because Yang saya sukai itu adalah dari Ustad Evi Ependi Bahasa-bahasa yang begitu tuh Ketika pertama ketemu aja Saya tuh terfana dengan hal-hal yang kemudian kata-katanya itu Gak pernah yang biasa Jadi kata-kata yang di luar kebiasaan Tapi luar biasa Karena saya biasa di luar Ini biasa di luar makanya luar biasa Ada satu kata yang sampai hari ini saya bingung sama Hamina Maca tafsir dan naoncan gak udah Keluar di dalam Keluar di dalam Kan kebanyakan keluar dari dalam ya Emang keluar di dalam Yang menjadikan kepositifan Ya aku emang Jadinya lagi Mari kita liur berjamaah Yang jomlo pasti bingung Bingung Baik guys Kita mengenal sosok Ustad Evi Ependi Itu adalah sosok dimana seorang Ustadz hijrah Yang berhasil Mengantarkan para hijraher Hijraher Selain apapun namanya Yang kemudian mereka Berhasil untuk menemukan Tuhannya Nah Ustadz Ketika awal Ustadz Kemudian Memutuskan diri bahwa Gue harus disini nih Karena gue juga pernah merasakan ini Dan gue harus mengambil keputusan Menjadi seorang Ustadz yang kemudian bisa memberikan inspiratif Diantara anak-anak gaul dan mungkin bisa jadi tak sesat Ada hal yang sepakat dan sepaket Anti didebatkan Semua orang yakin akan kematian Mubahong yang nakal Se ekstrim apapun kenakalannya Pasti kalau udah bicara kematian dia deadlock Jadi berangkat dari kesadaran itu Banyak temen yang faktanya Salma mater Sudah diantar Seangkatan sudah diwafatkan Saya lupa-lupa ternyata Mabok, rekod, lalu maut Terus nuker-makai lah Dan lain sebagainya Akhirnya jadi bangkai Disitu Hidayah datang Urang hidayahnya Nah itu muncul percik Hidayah itu lah launan Let it flow Pelan tapi pasti Terus urang teh ini ngali indung urang Saya lihat ibu saya Posisi saya cikal di keluarga Jadi jangan sampai menyakiti ibu Untuk yang kesekian kalinya Saya cerita dari ibu Tapi ketika kamu kecil Mama lihat kamu nginjak Kuntung na rokok Mama nangis Ngejelatin dampak kaki kamu Dan mama gak Sanggup nolongin Kalau kamu nginjak Kuntung na neraka Nginjak kuntung rokok Kuntung na rokok Mama riwa Tapi nginjak kuntung na raka Bukan na rokok Mama tuh bisa nolongin Yang kemudian itu menguatkan saya Untuk Do it now Saya harus hijrah sekali Titik baliknya disitu Titik baliknya Tina lelah Lelah Segala dicoba Sudah segala Teralami Keasaan Terasakan Jadi baumnya capek Merasa dihantui Atau kok mati? Sian maut Sebenarnya Salah satu nasihat yang terbaik itu Makanya ya Perbanyak ingat Si pemutus kelajatan Gak ada asuransi yang menggaransi Setelah forecast ini Bisa jadi kita di absen di masjid Terdekat kita Inna lilahi Lah berpulang Keramban Tulo Epi Epeni Dodi Hidayat Tulo Kan Eta jarang disadari Bahwa hidup ini Seperti eskalator Bergerak Tidak bergerak Semua otw Ratu kesudahan Poin yang utama adalah Tadi ketika Ustadz ngebahas orang tua Seberapa berharga Orang tua Bagi Ustadz Epi Plus di dalam Islam Duh Enggap Enangis jadi kolot Puka budak Lima Birul walida ini Sana Jangan berhayal Terlalu Mengelangkasa Sehebat apapun Cita-cita Muntur di finishing Kurido orang tua Kayaknya teh Tuhuyul Hanya hayalan saja Kesananya hurufat Hanya angan-angan saja Tulul ama Jadi Enggak harus pintar Yang penting soleh Dan soleh mah ya Di Al-Quran Surat Al-Ambiyah 21 Allah bikin MOU Yang gak bisa diganggu-gugat Oleh pihak manapun Termasuk malaikat Walau Sudah aku tulis Dalam catatanku Di Lawil Mahfud Di Al-Quran Termasuk di 21 105 Al-Ambiyah Bahwa bumi ini akan Kewariskan kepada Dan soleh Maka request mama saya Soleh Mah yang villa Piknik luar negeri Umroh tiap tahun rumah Kalau boleh request ke Evi ya Karena Evi menawarkan Evi sing soleh Terus satu episenan Ka Kelurahan Ngantinganannya Di soleh Kalian merah Kalian merah Kalian merah Kalian merah Kalian merah Karena kita bukan Adam walaupun wayang kita Bukan Hawa walaupun nenek wayang kita Mereka tak berayah, tak berbunda Kita bukan Isa alai salam yang tak berayah Kita mah jelemah, merajatina betung umah Surat Anahol 78 Wallahu akhrajakum, sepakat, sepaket Setiap kalian dikeluarkan mim butuh nih dari perut-perut umah hatikum Jadi untuk apa jalan baliknya, untuk berpikir menang surga Maka berapa kali ibu sakit dengan mengidamkan kita Sapan bulan terus anak kuban guys Terus melahirkan berapa juta ibu yang lepas nyawa gara-gara ngedenin pas melahirin Terus ibu menangis ketika pas lahir anaknya sakit dilupakan sakitnya Ibu menangis ketika lebaran takut tidak terberikan kebutuhan baju, sepatu, celana, tetangga, beli, mainan Ibu menangis sampai kuliah nyuci demi anaknya Terus ibu menangis, sehingga budak nanti lulus sekolah, sehingga kuliah, sehingga biayaan kuliah Sehingga menanggawai nges kuliah takut tidak dapat pekerjaan nges kuliah, takut tidak dapat jodoh setelah kuliah Dapat jodoh mikirin kehajatna Nges dieksekusi sampai dinikahkan anaknya Masih sedih ketika denger anaknya konflik Terus menangis Nah pertanyaannya bagi podcaster Ya nobody Nobody-nya Kepan terakhir kali kita menangis untuk Ayah dan ibu Ini masalah Ini dong impi jauh tinggal Ini keren cukurang tema Makanya pertanyaan di awal kok pahit gini Tapi mending pahit di awal, yang penting manis di akhir Happy ending lah Iya happy ending Mata kemungkinan kopi, kita dikocek biar manisnya di akhir Asyik Kau kalah datu tadi Ya aku, ya Tapi kita ngopi ulah lah kalau gitu Bismillahirrahmanirrah Nah Tad, saya juga mengenal Ustadz Evi, sosok Ustadz Evi itu Adalah sosok yang menggaungkan kempen gapleh Gaul tapi soleh Kemarin saya dikirim buku sepaket dengan Buku kelima ini? Buku kelima? Iya Setelah Itik balik Gapleh Evi Effendi Rebound The Atafing Epreet Dan ini Oase hijrah Oase di tengah kegersangan wabah Pandemik yang begitu mengerikan Orang butuh setete sembun yang Menyejukkan sebagai nutrisi hati Saya jadi produk wabah Wabah itu waktunya benar-benar beribadah Jadi nulis, stay at home Wabah itu waktu Waktunya benar-benar beribadah Secara sederhana untuk menjadi jalan Hidayah, jalan hikmah Masya Allah Teman-teman semuanya Yang pengen lebih detail tahu bukunya Langsung aja di bawah ini Itu ada bonus daun muda Dapat manfaat, untung dunia dan akhirat Saya mau tanyain itu soalnya Soalnya Isi semuanya temanya daun muda satu Daun muda dua dan sebagainya Nanti kita akan berbicara detail tentang terkait dengan itu Terkait dengan gapleh Gaul tapi soalnya kenapa harus tema ini yang kemudian diangkat tadi Motivasi ini loh tadi Gaul mah jenis sehagepek Tapi olah terwarnai Bisa mewarnai seperti layaknya ikan di tengah laut Cantah emang teka asina Jadi seperti nakal Yang ingap dimanapun Dia tak mematahkan dahan Lalu menyedot Yang bersih-bersih Bersih-bersih Beda dengan lalat Lalu buang airnya pun madu Terus nyeri hiji nyeri kabel Kompak gitu loh Dan menyengatnya pun bukan untuk menyakiti Tapi untuk memberikan inspirasi Dan mengobati Maka ada pengobatan yang sangat lebah Maka inspiring banget ketika kita baca Quran Oh nya orang tergantung dimana Maka lebah itu unik Hingap dimanapun Tak pernah dia mematahkan dahan yang dihingapin Gaul dengan komunitas apapun Tunggak bawahku itu Sini itu kabahku Bicaranya sederhana Bab maut Bab berbakti ke orang tua Bab sholat Sebelum disolatkan Ke masjid Sebelum dikemasjidkan Maka simple jadunan namanya Gapleh gaul tapi sholat Dulu saya sebelum gaplleh Kenapa direkrut sama net tv dulu Saya dakwah on the street Dados Jadi bahasa-bahasa kaum saat itu Dados kan misalkan ada yang ngobat Padahal ngobatnya ngobrolkan masalah taubat Dados Dakwah on the street Jadi saya mengilhami Bukan menghakimi Saya rangkul Bukan saya pukul Saya ajak Bukan saya ejek Saya sayangi Bukan saya saingi Kalau kata bahasa Apa namanya Rasulullah itu ya Bilisan ikhomi Ustaz Epi ini mampu untuk masuk ke tempat yang tidak bisa oleh para habaib Para Ustaz-Ustaz Kiyai PSK Barudak Tato Pang PSK apa? Terima kasih Bukan saya Bukan saya Bukan saya Bukan saya Bukan saya Pada pendapatan, beda pendapat, beda pendapat, beda pendapat Kedengkian guys Aku atau Eta mah Tapi kayak muncul, si Eta sakolana dimana, jamaana, loba, pengaruh Aduh, kayaknya enggak deh Gak, janganlah Jadi cari kesamaan, jangan perbedaan Kita mah gak suka pake seragam, tapi suka keseragaman Jadi bahasa-bahasa hati, seetik tapi majet gitu Ya, tapi ngepret, seetik tapi nyiwit Eta, Eta, gitulah, luar biasa Baik teman-teman semuanya Tad, daun muda Nah, tadi kami sadar dah Ngebahas daun muda Kenapa harus bahasa ini yang dimunculkan juga, sad? Nyenyantukan Hasan Afidunya Hasan Afil Aherok Kalo sekolah tinggi untuk urusan dunia Belum tentu masuk surga Tapi sekolah tinggi untuk urusan akhirat Dunia dapat, akhirat dapat Kita gak salah Belajar matematika, fisika Untuk kepentingan agama gak salah Nubah emang belajar agama Ke kepentingan dunia Berarti disorientasi Menurut kermacu mengih belut, cokot Jomlo, kekajian, ngiluk podcast Balik menang jodoh, cokotong Dia pernah di tiktok Tanya gue apa gue Main cokotong Gak kena tikotok Daun muda Daun muda itu berarti dapat Untung ilmu dunia akhirat Fi dunia asana wa fila asana Ya arfa'in lahuladzina amanu minkum Waladzina utul ilma darojah Jadi imun plus iman sama dengan aman Niat sama dengan aman Niat sama dengan akan Menemukan sebuah cerita yang Sampai saat ini terkena banget Oh, nung mabok eh Gimana? Nung mabok Jadi satu ketika saya tinggal di Jemberung daerah atas Deket ke pegunungan Ayah nuriwe dihanapnya mabok Di alun-alun Jemberung Ngomong-ngomong samurai Gok, saya mau ngalahin anjing 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 terbarudak jalanan mah tuh kasar Anjing nage mualap Nya? Masih letik kene Anjing mah lemes na Susah? Lemes na anjing ga gong-gong sama sorana Kudu objektif aja dengan sesuatu Anjing menakur anaknya kalb Anjing mah lemes nage mau dihamplas Jadi ya gue gawe ngamplas anjing Tau pokoknya masih reman itu Edan we Ngambang-ngambang samurai dalam Close control Sari ini angkabe Bebe jarang menjelang Maghrib Tad itu cena Nung mabok dihanap liwe Sate nge sholatnya kehanap we Ditinggal di merek minum mana Ojek di maboknya sari Nung maboknya sari Nung maboknya Nung maboknya Pertama nena Wé bray Eh bro Wab nantus ya Wa kayna bradar orang Nginum na kaa . Nung maah Nginum na kah Nung maboknya sari Nung mabok Nung mabok Parah Sug suku suri Nung maboknya Nah urangnya di masjid Tad menurang maut puting tadi, pengakuan Nubijil, lain keakuan Sehingga nahin soal khatiman Nah, perempuan mabok, ngas, mimpi Tianti Ayna wudhu, mana salah Dan akhirnya istiqomah Jadi, by proses, mengilhami bukan menghakimi Terus nanyakan, Tad adik-adik Tano, Ustad mulai cahaya di sana Di mana? Di mana, maka duit saya, duit masjid, goblok gantian Jadi nulit tik 7,5 di gantian 1,5 juta, dua kali lipat Nah, kalau udah dapet hidayah itu beda lagi ceritanya Kadang kalau orang itu menjustifikasi duluan Gak bisa, ini terjadi zaman Nabi Ketika Nabi berkerumun dengan para sahabat Sedang kajian rutin, ada yang dadali degan Kiih di masjid tenggelantong Saya dapet di Fatwa Bari, tenggelantong Nabi mal simpah, kalem, untuk kejebak Suruh beres dulu pipisnya Oh bayang ngenuki itu, ngelam dan itu usrat acret Inilah kepatonahan Nabi Jadi solutif Tangis beres, ngangso di gencalana Terus nanya, ayah nunggarana Muhammad Nah, Nabi kita, kalau ada mau ngapain? Mau masuk Islam, ternyata dia lagi nyari Nah, terjebaknya kita, karena menebak Ketergesa-gesangan itu adalah ajalah Tuhan minah sayi Tuhan Dalam dakwah juga gak bisa Langsung haram kebisa Nah ini kemudian Banyak orang yang tersiksa karena Memaksa Mendebak lalu terjebak Makanya bahasanya itu Kewajiban kita Menyampaikan Selesai dakwah malah Saya dapat kelahan ustad Efek samping ya teman Dapat power sebenarnya Ustaz-ustaz Bonus lah Bonus lah Ini ustaz lagi haji kan Tapi Khususnya dipositifkan semoga aja di doa Amin Nah berarti itu salah satu diantara Apa namanya kisah Yang berbiasa dengan ustaz Hingga akhirnya memberikan efek hidayah Terhadap orang lain Selama ini ketika misalnya Sudah dakwah Bahkan sampai dikenal Saya Pernah ada satu fase Dimana Ustaz Evi itu Sampai akhirnya Sempet Down gitu Itu posisi down Atau gimana sih zat Sebenarnya Lain down itu Meda Sunatulofalan taji Dali sunatilahi tabdila Mun melakpare pasti jadi cukup Mun orang ker maksiat Kerudetwe Mun ayah nungah hujat Karena setan setuju Mun Allah nitah Setan nyarek Tapi mun setan nitah Mun nyarek Ketika kita dawah Pasti dicari kekurangannya Sepakat Ken mabok Mau ayah nungah larang Nah Setan juga sepakat Tapi pas urang mabok Out of the zona Keluar Out of the track Terus dika masjid Kuma komen pertama Si anjing ke masjid Tapi kalau dijawab Naku emosi Bubuk Cuma saya inget Allah Masulullah Muhammad Ingat Rasulullah Rasulullah Muhammad Terhadap dendaman Oh waktu man Saya Indonesia Meng apa Saya terkesan Salah ngomong Lain salah ngomong Man itu tamat Nggak dengeken Tiada Tuhan Dipotong Kudunan me dilanjutkan Selain Allah Ulah sholat Mun tewudu Bener 13 detik Tapi saya Beberjadeh Kak Indung Maha epi salaman Selama epi tulus Terbuka maksud Nanaon Allah nubakan Untupan aura Dan saya ada disini Hari ini Allah wabar Dan saya kenal Sad epi itu Yang tidak pernah Apa Terus belajar Ketika misalnya Kemarin sempat rame Dengan Ini sad Ngaji kan Tapi justru Mau untuk memperbaiki Dan terus belajar Terus di rumah Sekarang ikro lagi Yang baru dah Nah itu Kelebihan Dah es emang Mun matok bener Tina tajwid Atau Susah Kalunya Nawa huntuan Nyebosaknya Jadilah Betul Yang irtiar Wah ya Ihtiar Danu apal Ma'aloha Ma'aloha Sok ayatnya Dina sholat Salah bacaan Subhanallah Berarti ada toleransi Mun salah rokaat Subhanallah Nah ini Berpikir tuntas itu Karena berwawasan luas Kalem ya guys Dasarnya Suat ngaji dimana Ah mua beja-beja ria Saya bikin masjid sekarang Atta hajur dan Madrasa alamana Saya ikut belajar Maka kalimat guru murid Saya gak berlakukan Semua sahabat Saya kadang belajar Ke anak didik saya Ngerojaan saya Setelah ke beruda Lebih tulus Jadi lebih angel Dan rasul Seperti itu Nah Makanya Dalam islam itu Tidak boleh menjustifikasi Langsung menjustifikasi Wah mana salah Mana bener Gak bisa Makanya kemudian Proses itu Dibutuhkan dalam sebuah Apa namanya Mencapai kebaikan Nah Salah satunya Dalam islam ini Melihat proses itu Jangan menjustifikasi Bisa Jadi Saya disalahkan Biar ketahuan Siapa yang tulus Siapa yang modus Tapi Itu tidak dilakukan Tidak Kerana aja zat Ya jadi Dodi yang nyahwa baladno asli Kali-kali menyeng aja Jangan kesalahan Siapa yang masih mendekat Siapa yang mencuat penuh Kerasa zat Ya Nyantai weh guys Udah balik sama masing-masing Kementing tugas orang beres Enjoy sengen-sengen Jadi saya baga tulisan Ninja Hattori Nikmati perjalanan Hidup asik tongriwe Bahasa-bahasa nanti Pak Mere Give from God Luar biasa Saya tuh selalu Selalu lupa Ketika misalnya Ngobrol sama beliau Tau-tau keluar Bahasa-bahasa yang aneh Tetapi menginspirasi Hikmah banget semuanya Dan saya kali ini Kenapa mengundang beliau Supaya nanti ketika Misalnya Udah selesai podcastnya Langsung akan dibuatkan Captionnya Jadi ada caption-caption Insya Allah Nah salah satu diantaranya Ini adalah yang saya suka Selain daun muda itu adalah Ninja Hattori tadi Lalu kemudian Bolak-balik dong Biar gak gosong Nah Belak-balik gak gorengnya Itu di bolak-balik Nah tutung sebelah Maksudnya naun Frustasi lawannya prestasi Kendala Kendali Pemicu Pemacu Bahalai motor Jepang Sogun Eta motor mahal Gara-gara Nolain alu teknologi Ea hurufnya Sintri kurufnya Jadi sogun Lengit sehuruf Ngepeknya seumur hirup Beren ngeharap-harap Jadi hirupnya tegurif Luar biasa Karena Rasulullah S.A.W. diutus Untuk dua hal besar Satu kata-kata Dua merubah akan-akan Kata-kata Merubah akan-akan Maka rasul maafi Bicarakan Karena bahasa itu rasa Rasa Jadi ngalih jilamah mah Tidak omongan Kul-kulu yakmalu ala syaki latih Ngunaik di Qur'an Dan surat al-Isra Apa yang nampak dalam muka Itu gambaran hati Lagi lemah mah mau ngobrol Di selobang usah pantu ur Jarang ngomong Ujungnya nyam duit Itu mah body language Kediatan lah Tau lah Tidak dodi jarang ngomong Caling ngomong Pia omongin Saya seneng menyimak Kalau dari Kalau misalnya Yang guru-guru saya Seperti ini Kemarin kayak usah Tony Kemudian Alhafiz Kemudian sekarang Saya seneng banget Untuk menyimak Karena ilmu itu banyak Kadang ketika dengan orang-orang Yang seperti ini tuh Kita harus merasa Kita itu kosong gelasnya Jadi kita isi dari beliau Jangan merasa ketika kita Ketemu sama orang-orang yang Bahkan di bawah kita Itu mesti isian kan Kalau bana kan gitu Jadi ketika mau diisian Itu muda Jadi gak mau menolak Nah makanya saya mengosongkan Karena saat itu banyak banget Nah salah satu diantara yang lain adalah Kenapa Kenapa ketika Ustadz Memutuskan untuk di jalan Dakwah yang ini Karena gak mau Masuk di wilayah Anak-anak yang kemudian Sering ke kelepanan Bahkan banyak orang yang mengatakan Kenal nah tuh si etam Di deketan Udah si etam mah mau milih Jalan gue kayak gitu Nah Ustadz malah Masuk kadinya kan Itu tuh hal yang sangat berat Kalau Kalau saya suka isbal ya Nih gambarannya Kadang saya suka Pake celanatnya Rata cingkang Cingkang-cingkangnya lowi Ini filosofi Jadi kerja keras tuh Biar siap bekerja Begini Dodi udah asik dengan baca Qur'annya Menahen tilawahna kiro'an Emang Dodi Hunkun lah Yang nikmat juga gitu Enggak dong Yang egois dong Keluar Mereka juga minder Lihat masjid Dijemput atau Kita jembatannya Ibarat Kembali Dodi Jun story Pak R.K Iya banjir Kuma Tidak ngon curhat ya Tapi gak selesai Kalau gak dicari Sumber banjir Tidak ngon Ternyata Bagal caw dong Tunggu caw Akar pisang Nung nyocok Di sebuah agot Beres kumaca kurang Turun Mentak kurang turun ke masjid Dan di masjid mah gak saroleh Mentak daikah masjid Turun ke saritam Saya masuk berbekal wudhu Di barengnya yang nyaya saksi Dibayar Tapi lenek dipake Diajak ngobrol Teteh mun mawot kerki Teteh buga indung Seperti biasa saja Cerik maang Baru saya dapet tamu Kayak gini Di bekalan Di bebas Itu membebaskan perbudakan Itu saya lakukan Sama anak-anak Briges dulu Di pergerakan pertama Sebelum di alatif Dan itu lebih Nikmat batinnya kerasa Di investigasi Teteh kenapa jadi PSK misalkan Dan nuraninya mah gak mau Tuh Ku nangis dalam senyuman Tersenyum dalam tangisan Kupukupu malam Teteh benar Kurang makan Terus ku maang Mereka indung Mereka Tentak saya buka kupluk Mereka ngaji Kumpulkan duit Sebagai kiparat Orang-orang Mereka mabok bala Bikinan Jadi Fat of solution Bukan Fat of problem Memberi solusi Bukan menjadi bagian Dari persoalan Maka mengilhami Bukan menghakim Jadi Ngenahan Ya lucu Mereka Ustaz Ku maaf Habis solusi Setelah lepas Dari profesi ini Kalian selain Inon Bisa gak lotek Daripada dilotek Waisen Yang ngasih Di bawah dalam Sajutat Bisa muli Jeng meja Bekalan Jeng gamis Pakai cahada Ada yang nikahin Jadi dulur Ikut kajian Solutif Masya Allah Tidak lama Kuduk itu Walaupun Hidayah Tidak semua Bisa seperti itu Biiznillah Tapi orang Teng Pegat sumangat Jangan patah arang Putus asa Terus Dan Nabi Nong 150 tahun Menang-menang Selesai perahu Jadi saya banyak Karena saya mah Kelompok Orang yang tidak punya upah Sok upahan mana Terima kasih Hatur Nuhon Jadi itu Kuduk Cina Sumbangannya Ini Sepakat Dan bonusnya banyak Pernah risau mbak Ketika sudah memutuskan Di jalan dakwah Kemudian Yang namanya dakwah itu Dari sisi Sorry ya Cuar itu Gak terlalu bisa Wah itu hits Hits Itu gosip Paling hits Sorevi Karena udah viral Tarifnya ya Dan bisa Tak Kita ada Resiko Resiko Sebuah keviralan Tapi rumah satu Jawab Jangan kau jual Ayat-ayatku Dengan harga yang sedikit Berarti Simak Ya Ya Ika roke Mayar 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 P.L.T.D. Aritung Ustaz Menitaka Surga Tapi Artinya Bukan harus Masang tarif Kita juga Subsidi Silang dong Menitaka Ketika istri saya Nerima Ibu Kalau Pakai Usad D.P. Jadwal Berapa Saya bilang Ngaji Rek Rudet Ku daik Nangis Alhamdulillah Tapi Rek Merah Sok Sok Karena begini Ruginya Masang tarif Urang Narif 50 Juta Menitaka Rek Merah 100 Kebatasi Ku tarif Uram Entah Tung Rudet Belah Dini Kerisauan Saya Di sebelah Sana Udah Nggak Lagi Melayama Hayang Kirimang Kenapa Saya Pernah Nangis Tuh Capek Kervi Viral Nga Siap Bawang Manager Saya Dijidewe Ustaz Sudah Sing Sireman Saya Kelihatan Udah Pucat Jadi Saya Barudak Udunan Hayang Mendang Ustaz Sobid lah Ladangannya Maghrib-maghrib Saya Surah Sholat Dulu Rumah Singgah Al-Parti Saya Biasa Ngomong Melancar Dini 11 Menit Mengeluarkan Air Makan Duit Nusa Kantong Kayak Dibikin Karena Barudak Mentir-mentir Diri Ngundang Ustaz Si Da'wah Teng Nau Si Da'wah Bukan Jual Beli Da'wah Bukan Transaksi Da'wah Adalah Dedikasi Dan Bukan Profesi Lebih Baik Mati Berkalang Tanah Dalam Da'wah Daripada Gagal Dalam Da'wah Karena Bondutnya Jelas Jangan Kau Anggap Mati Mereka Yang Mati Di Dalam Da'wah Mereka Dibar Kehidupan Yang Disitu Nikmat Nya Fitnah Kau Orang Orang Tad Tuh Santai Daka Surga Mati Ngelewat Mas Yata Terus Tung Nyeri Kehatian Menidakwahi Lalu Orang Yang Didakwahi Berpaling Mereka Di Konci Setang Boleh Nyeri Menik Ranteng Ngal Lihat Bija Di Konci Leher Jadi Tuh Capek Enjoy Kalau Belajar Tauhid Enjoy Hidup Saya Termasuk Yang Banyak Belajar Dari Al-Aqib Luar Biasa Salah Satu Buruh Kita Memang Ujian Ya Dan Dan Memang Gak Mudah Di Jalan Ini Mungkin Banyak Orang Yang Bila Mungkin Mungkin Banyak Mungkin Mungkin Banyak Mungkin Mungkin Banyak Mungkin Mungkin Pemajikan Jadi Ujian Bagi Asia Amannya Nabi Jadi Ujian Bagi Rasulullah Jadi Ujian Bagi Lut Ajar Jadi Ujian Ibrahim Kurang Ujian Ujian Ya Di Seputar Tari Tari Dalapan Harta Tahta Wanita Kuota Jumlah Anggot Hanya Ditataan Jadi Harus Siapa yang Mencintai Allah Dan Rasulnya Lebih dari itu Dapat Ketenangan Kalau Sebaliknya Tidak Dapat Hidat Jadi Kalau Bentuknya Dakwah Nyeresal Awas Jamaah Lain Tantian Kalau Sukses Dakwah Di Banyaknya Jamaah Berarti Nabi Nuh Nggak Sukses Wani Nyebut Nabi Nuh Sukses Kalau Saya Sampai Beli Gu'anni Walwa Kulilhaqo Walau Kena Murad Tapi Dengan Bilhikmah Makanya Kemudian Saya Akhirnya Mengambil Sebuah Rumus Bahwa Sesungguhnya Semakin Diuji Maka Semakin Cinta Allah Kurang Kumaha Rasulullah Diuji Berarti Tapi Disisi Yang Lain Rasulullah Disebut Sebagai Halilullah Kasih Sayangnya Allah Itu Adalah Rasulullah Padahal Ujian Tisatai Kukul Awas Jadi Udah Anti Mainstream Baturik Ngomong 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 Gitu Ada Urusannya Jangan terpengaruh Guys Ini tugasmu Dengan Tuhan Bukan Dengan Mereka Maka Orang Gila Disebut Gila Poyn Biarin Kita Disebut Gila Oleh Orang Gila Asal Kita Tidak Gila Apa Itu Benangku Corona Somana Datana Jadi Menemukan Gila Sok Dari Ayo Dari Kelebihan Orang Gila Bebas Bebas Suhu Tanah Yang Taragering Taragering Karena Rajanun Gering Tapi Saya Kelow Kelow Dan Kuma Tad Ayo Bener Nek Mentas Sulang Cileng Hujan Nihuhan Hujan Nihuhan Saya Dapat Ilmu Ini Rasulullah Rasulullah Tuh Gap Pernah Bilang Orang Gila Walaupun Dianya Dibilang Gila Tapi Musabun Orang Yang Termusibah Kita Kadang Manusia Selalu Merasa Benar Padahal Kita Belum Tentu Benar Harus Benar Merasa Bulat Balik Ambil Tutum Oh Itu Maksudnya Jangan Merasa Pintar Harus Pintar Merasa Jangan Merasa Suci Harus Suci Merasa Jangan Merasa Bersih Harus Bersih Merasa Pala Tuzaku Anfus Sahumi Tudalu Yang Merasa Bersih Tunjuk Tunjuk Mu ke orang lain Yang tiga Tunjuk Kita Halo Muetu Guys Dekam Marana Nikmat Bisan Nikmat Bisan Kalau udah ngobrol Kayak gini Udah gak Kerasa Banyak Hikmah Yang kita Dapatkan Sat Di ujung Untung Sebenarnya Apa yang Ingin Dicapai Paling Tertinggi Dari Seorang BPUP Menjalani Bukan profesi Lagi Menjadi Panggilan Hati Sebagai Seorang Dait Hasanah Vidun Yama Yagenep Udang Sarek Awak Sehat Makanan Ada Posisi Aman Keluarga Terlihat Semua Pekerjaan Nggak jauh Di rumah Tetangga Balalagur Gwes Kbh Gnu Kafir Gwes Hasanah Vidun Yama Tapi Hasanah Vil Akhir Yang jarang Kita Fikirkan Dua Poin Ditarima Amal Di Hampura Dosa Tadi Dodi Saya mau ikut sholat Saya wudhu dulu Saya selalu punya wudhu Allah Kau berwudhu Hambaku Pertanyaannya apa yang ingin dicapai Kau bersolek untukku Masya Allah Karena wudhu perintahku Anti covid Vaksin Anti kontropresi Wudhu guys Kau syukrul wudhu Dua rokaat Kau menghadap qiblat Berarti Kau menghadapku Aku siap melayanimu Kau angkat tangan Aku turun tangan Kau ruku Aku tahu Hambaku Kau lelah dalam kehidupanmu Aku tahan kejatuhanmu Kau sujud Kemana saja Hambaku Jarang menemaiku Aku rindu padamu Aku ini pencemburu Sekarang kau terpuruk Di hadapanku Dosa Seperti ibu orang tua Yang rindu anaknya Yang jarang pulang Duduk diantara dua sujud Allah tersenyum Kau masih mengakui Aku sebagai robot Aku urus-urusan Lalu sujud lagi Maka lamakan sujud itu I love you Hambaku Lalu salam ke kanan Dan ke kiri Siapa yang mengusikmu Aku yang mengusiknya Maka salam dalam surat Nggak boleh dijawab Kalau pertanyaannya pencapaian Ustad Naon Umur kan nggak tahu Syekh Ali Jabir Guru kita Empat-empat Sama seumuran saya Saya ingin dipanggil Dengan panggilan Yang paling romantis Surat Al-Fajr Betapa Allah Romantisnya Ya Ayatuhan Napsu Mutmai Wahai jiwa yang tenang Karena hanya Ingat kepada Allah Kapanpun Dimanapun Sedang apapun Berdiri Terbaring 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 Merujuk Kamu lama sekali Berpisah dengan Kamu mau urus Dengan urusan Pencapaian saya Dari doa Di dalam doa Epi meminta Ringankan langkah ini Untuk menggapai Menuju ridomu Disisa kuota Entah berapa giga lagi Disisa Ku sadari selama ini Ku sering jauh Meninggalkan dirinya Sedangkan maut Pasti datang Tanpa mengenal waktu Setiap orang Bisa beli jam Tapi gak bisa Menjamin beli waktu Setiap orang Ketika Parah Terkapar Di rumah sakit Di ruang ICU Bisa beli darah Ke PMI Ketika butuh transfusi Tapi gak bisa Beli nyawa Jadi Saya ingin dipanggil Dengan panggilan Yang paling romantis Untuk hamba Dari robnya Kayaknya saya ketemu Spontan Dengan anak-anak Mova Ketemunya di masjid Pasca sholat duhur Bikin karya yuk Yang jadi bekas kita Kenapa Kalau sudah sholat wajib Hendak sholat sunat Kita harus pindah tempat Biar ada bekas Ada asar Saya ketemu spontan Bikin lagu syukur Aku berdoa Sing yaa Kanu korek Kanu dengki Sing asing Itu kan Rasulullah Banget Nah ini Terima kasih podcast Dodi Luar biasa ini Nobody nya Jadi saya bisa menyampaikan Ringan Tapi Sebetulnya Abis saya balik Di demot Nuska sampaikan Jadi target saya mah Simple sih Yang ningali wajah Allah Rindu Karena Allah Sang perindu Kitanya yang jarang Rindu Ingat aku Aku ingat kamu Tapi hambaku Ketika kau Tidak ingat aku Aku tetap ingat kamu Kenapa kamu jarang bersujud Aku menunggu Tak pernah tidur Turun Di setiap Seperti gamala Jadi kalau pertanyaannya Pencapaian Lu sayang Yang wafat Dalam keadaan Sedang Sujud Demi Allah Yang wafat Dalam keadaan Sedang memiliki wudhu Sedang ruku Sedang Setelah bersedekah Sedang Saya terlalu Lama Tenggelam Dalam maksiat Yang pekat Dan penat Kuburan Aliran Ke ciri Curug-curug Acah Ngebat Di baturan Saya banyak Kesana Berlintas Batas Ini semua Ngedeng Ya Allah Yang mana Tau Ya Allah Segini Mampuku Membawa Agamamu Itu pun Kalau layak Seperti Nabi Ketaif Dia baledokan Potong Untuk Tapi Nabi Nga dendam Malah berwudhu Lalu Nangis Ya Allah Layak Islam Engkau titipkan Ke aku Malah bukan Dapat sambutan Dapat sambitan Nabi Itu tawadu Banget Orang diuji Kalau sekali ngomong Mengadengkan Rebuan Tapi Tulus Dalam hati Ini Sorry ya Agama bukan profesi Da'wah bukan pekerjaan Tapi Da'wah adalah Dedikasi untuk Bekal Yang dibanggakan Di mahkamah Konstitusi ilahi Sehingga kita dapat Pelukan Assalamualaikum Allahuakbar Terlalu banyak Yang kemudian Kita bisa dapatkan Di episode kali ini Nggak mungkin Bisa Disimpulkan Hanya satu kata Silahkan teman-teman Semuanya Menyimpulkan Masing-masing Komentar Apa yang kalian Dapatkan Di podcast kali ini Nobody Nong-nong Bareng Dodi Itu Tidak akan Jadi apa-apa Kalau misalnya Kita tidak Mendapatkan Sesuatu apa-apa Nobody ini dalam Bila sahabatnya Jadi Pulang ke Allah Bukan ke badan Tapi ruh Jadi nobody Mau Arwah Seperti kita Nyalain korek Ditiup Ketika kita Nyawa lepas dari jasad Pertanyaan Ruh kita Dimana Allahuakbar Mudah-mudahan Kita termasuk Orang yang Mendapatkan Kenimbang Tambah syukur Mendapatkan Ujian Kita Sabar Dan di akhir Penghujung ini Atur Saya ada karya kecil Nanti kita Berdengarkan Mudah-mudahan Ada pesan Dan hikmah Yang bisa terurai Terpertik Arti Terkulai hikmah Dari apa yang saya pesankan Judul nanti Sujud syukur Dan ini relate banget Sama kehidupan saya juga Salah satu ayat Bukan salah satu ayat Ayat yang ada Di dalam Surat Ar-Rahman Menonjok pisang Jadi Pak Aksir Doa Perbanyak doa Di dalam Sujud Bukti syukur Kita dihidup Maka kuas terakhir Dari saya Bikin hidup Lebih hidup Karena hidup Bukannya untuk hidup Tapi hidup Untuk yang mau hidup Kalaupun besok Harus mati Itu aja Allahuakbar Luar biasa Dari tadi kita ada ketawanya Sampai aku juga gak bisa Ngomong apa-apa Kudulenggap Sudut Sampai akhirnya Dan menangis yang dasarnya Lahir dari takut kepada Allah Jadi Saksi di akhirat Dan malah jadi password Diantar tujuh kelompok orang Yang Tidak mendapatkan pelindungan Kecuali tujuh kelompok itu Siapa yang menangis Air matanya Bukan karena lebay Efek drama Korea Dan ikatan cinta Tapi karena rasa cinta Tentanya kepada Sang Maha Kuasa Bahar hal teman Ustaz Devi Semoga kami Disehatkan selalu Amin Pak kawian Lo pake ini ya Oke Itu saja Dari kami Ustaz Devi Dari saya Nobody Jangan lupa Tonton terus Komentar terus Sub indo Yang perlu buku ma DM aja ke Oase Disana ada Langsung teman-teman semuanya Cek ya Gak harus beli Ganti aja Onggoas cetaknya Nah Seruai Teman-teman semuanya Tepat Orang-orang itu Merasa mahal terhadap ilmu Padahal justru itulah Yang kemudian membawa kita kepada Meninggikan darun jatah Siap Oleh karena itu Jangan pikir-pikirlah Kalau masalah itu Jadi nanti ada satu tema Jadi kita akan membaca Ada di buku itu Oke teman-teman semuanya Langsung aja kita saksikan Ustaz Devi Ependi Lagunya temanya Tentang bersyukur Kepada Allah SWT Sujud syukur From the masjid Aku berdoa Sujudi padamu Syukuri nikmat Yang telah kau beri Segala puji Bagimu ya Allah Ku ucap dengar Alhamdulillah Suara ganku Hanyalah milikmu Bulu hatiku Hanyalah milikmu Tiada cinta Selain cintamu Yang membuat rindu Di dalam hatiku Setiap waktu Setiap rindu Yang berlalu Lepaskan dengar Sujud syukur padamu Aku terlalu Sungguh terlalu Merindukan dirimu Semakin lama Semakin dalam Tunggu bersama Di setiap doa-doa Aku terlalu Sungguh terlalu Merindukan dirimu Semakin lama Semakin dalam Tunggu bersama Di setiap doa-doa Aku berdoa Sujud padamu Syukuri nikmat Yang telah kau beri Segala puji Bagimu ya Allah Ku ucap dengar Alhamdulillah Jiwa ragaku Hanyalah milikku Hanyalah milikku Suruh hatiku Hanyalah milikku Tidak ada cinta Selain cintamu Yang membuat rindu Semangguk Aku terlalu Merindukan dirimu Semakin lama Semakin dalam Tunggu bersama Di setiap doa-doa Aku terlalu Sungguh terlalu Merindukan dirimu Semakin lama Semakin dalam Tunggu bersama Di setiap doa-doa Terima kasih Bantulah kami dalam Senantiasa mengingatmu Kapanpun Dimanapun Sedang apapun Untuk bersyukur Atas nikmat-nikmatmu Dan memperbaiki Kepada kami Kepadamu Aku Berdoa Sujud padamu Syukuri Nikmat Yang telah kau beri Segala puji Bagimu Ya Allah Ku ucap Dengar Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.